Oh ya sih bagi teman-teman yang mau top-up game yang pasti ya legal aman dan terpercaya langsung aja menuju ke www.sunscapegamingshop.com jadi disitu tersedia banyak sekali top-up game maupun aplikasi yang ada di Playstore yang pastinya ada Viva Mobile caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kalian klik misal Viva Mobile langsung kalian pilih metode login misal Facebook terus pilih nominal top-up misal 12kbp disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank beri disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 terus kalian masukkan nomor WA teman-teman terus langsung aja beli sekarang sangat mudah ya atau teman-teman langsung saja lewat WA itu juga sancet-sancet langsung aja kalian WA ke nomor ini nah itu langsung saja saja atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram yaitu ke atsunscapegamingshop disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top-up game-game mobile Oke langsung saja kalian top-up ke sunscapegamingshop langsung saja kita menunjukkan video Oke jos Oke hello saudara-saudara berjumpa channel perkorontonya Oh ya apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali disini kita akan bermain game Viva 22 mobile global versi yang lagi juga bentuk konten kali ini ini saya akan memberikan rekomendasi pemain terbaik di bawah 10 juta dan kemungkinan teman-teman kalau mainnya bagus bisa top 10 menggunakan pemain-pemain ini cuy ini sudah ada buktinya tanya di division level head-to-head ya di leader box yaitu Brolek ini Lek ya dari Liga Nusantara ya ini kemarin saya ketemu kalah cuy 32 saya kalah ya sama Brolek ini oke nanti komendasi Brolek ya ini gameplay divinya bagus banget cuy oke ini dia untuk pemain-pemainnya itu rata-rata di bawah 10 juta ada Geret Bell ini 9 juta Taremi 7 juta Pulisic 7 juta cuy Mekini 10 jutaan itu tapi bisa diganti kalau Mekini ya saya saya sendiri jujur aja kurang suka gameplaynya si Mekini ini rute gulit F2P Sergin Res di 9 jutaan nah ini Ferdinand yang di atas 10 juta cuma Ferdinand Fandik sama si Fandersar ini bisa diganti cuy tenang aja ya di permain di bawah 10 juta 4 jutaan cuy S2P juga jadi ini memang ngadalin skill jujur Brolek ini ya dari klan Liga Nusantara nanti komen Brolek ini gameplay divinya bagus banget cuy oke disini langsung aja kita kasih tahu untuk daftar pantauan anjir daftar pantauan yang sudah saya pantau pemain-pemain terbaik di bawah 10 jutaan teman-teman yang mempunyai koin dikit tetapi bilang wah nggak bisa bersaing sama petunan enggak cuy contohnya Brolek yang tadi sudah bisa top 10 ya nomor lima GG enggak jadi kemungkinan bisa aja lah cuy bisa aja ya oke ini ya untuk pemain ST di bawah 10 juta yang terbaik ini dia yang pertama saya ada si dia dia ini bagus banget cuy saya pernah kecolongan sama si dia ini ya dia gameplaynya juga bagus banget cuy sudulanya 122 cocok banget dengan gameplay sekarang SP nya pemain target lagi sui sundulan daya tembok wah jadi ini ngeri banget sih dia ya mantep saya disini ada peloti peloti ini ya juga gameplay sundul-sundul gaming tetapi untuk segi pesnya agak kurang tetapi didukung sama striker serangan kedua SP serangan kedua jadi lebih lincah si peloti ini ya saya ada jirut nah ini oliver jirut ini senjata untuk para yang suka sundul-sundulan ini oliver jirut ini cocok banget cuy cuma minusnya stamina ya si jirut ya tapi skill muka sudah bintang 4 jadi lebih lincah lagi si oliver jirut ini cuy tingginya 192 muncet penyundul kuat cocok banget untuk meta sekarang jirut saya untuk kaya hofford kaya verti masih saya rekomendasikan karena ada pemain yang di top 10 juga yaitu si no three guess dia pakai hoffordnya waduh gila gigi banget ya temen-temen cek aja di eh leader buat top 10 ada yang menggunain hofford nikah no three guess bagus banget dia juga jukimnya Taremi lah ini strikernya si Brole ini lagi cuy Taremi memang bagus banget SP striker kedua dia menurut saya cibis yang OP OP banget dia nyundul bisa bawa bolanya enteng strong wah ini bagus banget paket lengkap si Taremi ini cuy cuma sayangnya minusnya cuma OVRnya aja ya kalau OVRnya 105 saya pakai itu OVR 105 saya pakai saya Fernando Torres masih bagus sampai sekarang yaitu di no three guess masih pakai sih Fernando Torres ini ya masih pakai dia sih bagus banget sih Fernando El Torres Oke selanjutnya untuk posisi LW HP ada si Darami Darami ini minusnya OVR aja sih tapi dari skipes juga berantar banget ya Karasko juga masih bagus masih oke dan si Kristian Pulisik saya sudah pernah pakai Kristian Pulisik ini pesih banget cuy lincah banget ya di bingungnya bagus banget ini LW yang dipakai sama Brulik tadi tuh enak banget asli seat Pulisik ini kalau dibandingin sama Karasko saya mah cenderung ke Pulisik untuk temen-temen yang suka gocek-gocek sama umpan silang ya Pulisik ini ini bagus banget dia mencari thread pengirim bulat cepat juga sih mantep ya Oke saya sih Godwin nah ini Godwin ini spesialis umpan silang jadi dia untuk cutting set agak susah soalnya wikinya bintang empat kaki kanannya bintang empat sih jadi ini untuk untuk umpan silang aja enak untuk crossing-crossing ya mantep selanjutnya untuk RW RW ada si bukayu Saka ada huden dan bergwain untuk saka ini masih bagus dipakai untuk cutting set untuk umpan silang juga lumayan walaupun wikinya bintang empat masih bisa ngumpang cuy untuk Vulden ini juga sama hampir-hampir mirip sama si sakala sih gimnanya ya tapi kalau temen-temen nyari cepat nyari larinya kenceng ya sih Saka sih kalau huden ini lebih kelincah ya untuk bergwain bergwain untuk crossing-an gaming untuk crossing untuk umpan silang bagus banget ya tapi untuk cutting set agak kurang sih saya untuk posisi CF disini saya rekomendasikan juga untuk posisi CF Cuma ada Cantona Becker dan Fernando Torres yang CF sih nah ini ya soalnya minim peminat formasi yang memurahkan CF entah kenapa sih saya ada saya aja pernah pakai menggunakan formasi volsnet ya 433 volsnet dan itu juga tidak bertahan lama sih kurang cocok dia belinya ya saya untuk posisi CHM disini ada si Rafa Zylinski Mount dan Grizzy Oke untuk Rafa ini juga bagus banget PSI banget SPnya gering bola mantep cuy Zylinski 5 star 4 star jadi kaki kanan kirinya oke dia spesialis tendangan jarak jauh cuy Zylinski ya oke hanya untuk mau semua ini diboster sekali dari segi stamina sama skill move weak foot ini mau semua dihibus banget cuma kekurangannya dari segi pesnya agak berat sih mau semuanya walaupun badannya kecil tapi agak berat sih ya nggak kecilnya 1,8 sih lumayan ya untuk Grizzy dan Grizzy nih champ yang menurut saya 11-12 sama si Rafa hampir-hampir mirip mereka gameplaynya ya tapi sih di sini ada insting strikernya jadi mungkin dia bisa nyetak gul gantiin si striker juga sih karena dia mantan striker juga ya biasanya untuk posisi LM LM ada Orsic Hazard Kostik kalau suruh milik langsung Aldazari Aldazari ini udah wah upek banget sih SBnya gering bola akselerasi kecepatan sprint 125 gering bola 129 ini LM yang OP banget dikasih di LW juga ngeri banget sih Aldazari ini salem Aldazari bagus banget harganya sekarang cuma 8 jutaan kayaknya nah itu 8 jutaan ya bagus banget serius saya untuk CM CM disini ini ada root kulit ini CM yang masih dipakai sama si brulek tadi cuy brulek ya Arthur Gbergweis barela depaul Oke kita bahas dari sisi kanan yaitu si depaul dia kekurangannya wikunnya bintang tiga tuh tampilannya bagus skillbook bintang empat tapi yaitu kekurangnya dia di skill wikunnya jadi mungkin dia ditaruh di kiri lah lebih enak kalau si depaul ya CM sebelah kiri cuy untuk berkuwais CM sebelah kanan nah ini sih wikunnya bintang empat dia lebih ke apa ya lincah juga agak lincah si berkuwais ini ya mulai tretendangan pisar flemmaker water aja lumayan banyak Arthur Arthur ini ah gimana ya aslinya bagus jujur aja bagus tapi kalau pengalaman saya makanya kurang cocok dengan gameplaynya si Arthur tapi banyak yang pakai juga cuy jadi saya rekomendasikan ya Oke selanjutnya untuk root kulit teman-teman udah tahu seperti apa barela ini juga bagus banget jujur barela yang kick of rivalris ya lumayan sih jadinya 8 jutaan tapi untuk kalau seru milih saya penting kulit pertama kulit diambil dulu berkuwais habis itu sih udah mantep gesalnya posisi RM RM ini ada Hakim Zia Quadrado dan Garret Bell oke kalau seru milih langsung Garret Bell lagi Garret Bell ini udah upeh banget ya ya mantep nih sebetulnya juga bagus ya ternyata ya Garret Bell ya tinggi kayak gara-gara di 185 rednya juga enggak punya pengkirim gula cepat dari ini bagus banget sih Garret Bell ini jujur Oke tanya untuk CDM CDM ada bisoma Endo dan Paredes Oke sementara ini yang dari World Cup dari WC itu terbaik CDM nya masih si Paredes belum ada CDM lain jujur yang lebih bagus dari Paredes ya mungkin maksa sih cuama ini jadiin CDM mungkin jujur tapi ya ada CDM lain yang bagus lain Paredes di WC sekarang jujur SP nya holding dia mempunyai skill move benar-benar jadi bisa lain change jujur minusnya yang punya stamina ya dari segi stasi titik dia udah bagus banget si Paredes ya Andrew Paredes kalau Endo bisoma teman-teman udah tahulah ya seperti apa cuy untuk maa untuk LP di sini ada Malaysia Mending Sergei Gomez dan Luksao kalau sungguh suruh milih langsung Luksao sih Luksao ya mantap divinya juga bagus banget sih Oke selanjutnya posisi CB CB di sini ada kejair di siapnya dir.nya Puan dan Koba Hai